selamat menikmati selamat menikmati orang bersyukur adalah orang-orang yang menyadari kelemahan dia dan menyadari keagungan dan kemuliaan Allah sang pemberi ni'mat mudah-mudahan syukur yang kita ucapkan dan tidak hanya cukup dengan ucapan dan harus kita buktikan dalam aktivitas keseharian kita mudah-mudahan rasa syukur itu membuat kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah yang daif hamba Allah yang lemah yang tidak bisa hidup tanpa dia dan mudah-mudahan syukur itu membuat ni'mat selalu bertambah la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna'azabi lashadid sama-sama kita juga harus memperbanyak salat dan salam untuk rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja akan tetapi harus harus juga dalam kehidupan keseharian kita-kita buktikan bahawa apa yang telah beliau lakukan untuk kita tauladani apa yang telah beliau larang untuk kita jauhi mudah-mudahan di hari mahsar kita bisa selamat dan berbahagia dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Yawma la'yanfa'umalun wa'labanun illa man atallaha biqalbin salim Ikhwati filla ma'asyar alhadirina walhadirat Rahimaniallahu wa'iyakum Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian sirah Nabawiyah penggalan sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk kemudian kita coba ambil ibrah ambil iktibar, ambil hikmah karena belajar sirah tidak hanya sekedar belajar tanggal berapa hari apa tetapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang terakhir yang kita bahas adalah peristiwa hijrah Rasul ke wilayah Taif dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dakwah dari orang-orang yang berada di Taif tapi ternyata dugaan Nabi Salah yang didapatnya bukanlah dukungan akan tetapi jemoh, hinaan, pelecehan yang datang dari masyarakat Taif beliau dilempar dengan batu sampai tumitnya berdarah-darah tetapi meskipun demikian Rasulullah SAW merasa tidak kecewa dengan kehadirannya ke Taif kenapa demikian karena meskipun masyarakat Taif ketika itu menolak dakwahnya tetapi ada satu orang dari budak Nasrani yang bernama Udas yang menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW hanya disebabkan oleh Nabi memperdengarkan bacaan Bismillah ketika beliau memakan anggur yang disodorkan oleh budak Nasrani itu jadi disodorkannya anggur Nabi mengambilnya dan Nabi memakannya dengan memulai membaca Bismillah itulah yang didengar oleh seorang budak Nasrani yang membuat dia menjadi penasaran dan dia bertanya kalimat apa yang engkau baca itu wahai Muhammad disampaikan oleh Nabi bahwa itu adalah kalimat iman kalimat tauhid bahwa agama yang benar itu yang harus kita anun adalah agama yang saya adalah Rasulnya dan akhirnya bisa beliau menerima menerima itu dalam perjalanannya juga Rasul terhibur juga dengan apa namanya itu diterimanya dakwah beliau oleh sekelompok jin sekelompok jin dalam perjalanan menuju kota Mekah ternyata meskipun manusia-manusia taif menolak dakwah Nabi tapi ternyata golongan jin bisa bisa menerima dan itu hiburan bagi beliau karena Allah ingin memberitahukan bahwa sesungguhnya jin dan manusia itu sesungguhnya diciptakan dengan tujuan yang dengan tujuan yang sama tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua mereka adalah untuk beribadah kepada ku nah Allah membuktikan bahwa dalam perjalanannya menuju kota Mekah sekelompok jin menerima dakwah Nabi dan masuk Islam sehingga Nabi berpesan kepada kelompok jin itu pulanglah kalian ke kaum kalian dan ajak mereka untuk menerima menerima ajaran Islam semua itu terjadi setelah wafatnya dua pendukung dakwah Nabi yang pertama adalah Abu Talib pamannya sendiri dan yang kedua adalah Khadijah istrinya yang sangat tercinta yang mengorbankan segala hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam catatan sejarah itu terjadi pada tahun ke tahun ke sepuluh ini yang terakhir yang sudah kita bahas sekarang kita masuk pada peristiwa yang sebagai mu'jizat diantara mu'jizat terbesar yang dialami dan dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa itu? peristiwa Al-Isra'u wal-mi'raj peristiwa Isra'u dan mi'raj meskipun bertubi-tubi cobaan yang datang wafat Faman wafat Khadijah wafat Faman dua-duanya sudah tidak ada tetapi Allah juga menghiburnya dengan berbagai macam berbagai macam cara termasuk diantaranya dengan Isra'u dan mi'raj maka ulama' sepakat mengatakan bahwa peristiwa Isra'u dan mi'raj itu adalah itu setelah tahun ke-10 dari kenabian hanya saja mereka berbeda apakah satu tahun sebelum hijrah apakah dua tahun sebelum hijrah karena Nabi berada di kota Mekah selama 13 tahun dalam dakwah dakwah patroh Mekahnya itu selama 13 tahun kalau tahun ke-10 berarti masih ada 3 tahun lagi maka memang para ulama' berbeda apakah setahun sebelum hijrah atau dua tahun sebelum hijrah terlepas dari perbedaan itu yang penting peristiwa Isra'u dan mi'raj itu sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW dan Isra'u dan mi'raj itu itu salah satu dari mu'jizat kenapa dikatakan mu'jizat memang sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada diri seseorang kecuali hanya benar-benar datang dari Allah SWT maka peristiwa-peristiwa besar yang diluar daripada kebiasaan untuk Nabi disebut dengan mu'jizat disebut dengan mu'jizat tapi kalau untuk selain Nabi untuk orang-orang sholah ya mungkin bisa disebut dengan Al-Karamah satu bentuk kemuliaan hanya saja memang kita perlu teliti juga untuk menerima bahasa-bahasa Karamah yang terjadi pada diri seseorang Karamah itu diberikan oleh Allah SWT pada diri orang-orang yang salah karena kedekatannya kepada Allah SWT dan Karamah itu bukan sebagai sebuah rekayasa bahkan sahibul Karamah sendiri orang yang diberikan Karamah sendiri dia tidak tahu kalau itu akan kalau itu akan terjadi tapi kalau seandainya ada unsur rekayasa seperti dipertontonkannya bahwa dia tidak bisa ditusuk oleh pisau atau dia melakukan sesuatu yang memang diluar daripada kebiasaan tak basah oleh hujan dan dipertontonkannya kalau ada unsur rekayasa sungguh itu bukanlah Karamah bahkan bisa saja yang mengatakan itu bukan sebagai waliullah tetapi justru adalah wali syaitan adalah walinya syaitan tapi yang namanya Karamah satu bentuk kemuliaan terjadi sesuatu di luar dugaan di luar pada kebiasaan bukan karena rekayasa bahkan dia pun tidak menyadari kalau itu akan akan terjadi dan itu mungkin ada pada diri orang-orang yang salah untuk Nabi disebut dengan mu'jizat datang dari Allah sebagai penguat dakwah Nabi salah satu dari mu'jizat itu dan itu tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi dan mengokohkan jiwa Nabi setelah wafatnya pamannya dan istrinya yang tercinta ternyata memang harus bersandar kepada Allah jangan bersandar kepada siapa-siapa jangan bersandar kepada paman jangan bersandar kepada istri dalam persoalan dakwah tapi sandarkan dakwah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika begitu besar intimidasi yang datang dari orang-orang kurais orang-orang jahiliah di kota Mekah ketika itu tetapi Allah memberikan kemuliaan dalam bentuk diperjalankan beliau itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa kemudian nanti dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha dan turun kembali sampai ke Mekah ke Masjidil Haram sebelum masuk waktu fajar sebelum subuh terbit Rasul sudah kembali sampai inilah yang akan kita coba lihat insyaAllah beberapa riwayat yang ada terkait dengan sejarah Isra dan Merat di antara peristiwa yang banyak diriwayatkan ketika kehidupan Nabi dan Mekah itu adalah peristiwa Isra Merat ini hanya saja tidak ada riwayat satu riwayat yang utuh menceritakan secara lengkap tetapi masing-masing riwayat semacam penggalan-penggalan yang kalau dikumpulkan baru menjadi sebuah kisah yang utuh riwayatnya banyak tapi tidak cerita utuh dalam satu riwayat begitu dikatakan di dalam buku ini sehingga ada sekumpulan riwayat di dalam sahih Imam Bukhari itu terdapat 20 riwayat yang bercerita tentang peristiwa Isra dan Merat yang datang dari enam orang sahabat sedangkan di dalam sahih Muslim itu lebih kurang delapan belas riwayat yang datang dari tujuh orang sahabat jadi dalam sahih Bukhari kira-kira ada 20 riwayat sumbernya dari enam sahabat sedangkan dari dalam sahih Muslim itu ada lebih kurang 18 riwayat yang sumbernya adalah dari tujuh orang tujuh orang sahabat yang kalau belasan riwayat ini dikumpulkan barulah dapat cerita utuh tentang kisah Isra dan Merat ada beberapa peristiwa penting yang ada dalam riwayat itu sebelum Isra Mi'rat itu di dijalankan dijalani oleh Rasulullah SAW apa diantara riwayatnya yang pertama adalah syakkus sadr syakkus sadr itu dibelahnya dada Nabi jadi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ba'dal salat il isya setelah salat isya di malam itu disini tidak disebutkan hari apa tanggal berapa tapi di malam beliau di Isra Mi'rat kan itu setelah salat isya nazala jibril jibril itu turun dari langit sana turun menubuhi Nabi Muhammad SAW di rumahnya di Makkah di Makkah wa syakka sadrahu thumma ghaselahu bimai zamzam malaikat jibril itu syakka sadrahu membelah dibedahnya dada Rasulullah SAW thumma ghaselahu bimai zamzam kemudian dia bersihkan dengan air zamzam jadi hati Nabi itu dibersihkan dengan air air zam thumma jaha bitistin min zahab mumtali in hikmatan wa imanah kemudian jibril itu datang dengan membawa sebentuk sesuatu yang seperti berbentuk emas mumtali un hikmatan wa hikmah yang dipenuhi oleh hikmah dan keimanan faafragahu fi sadrihi lalu dituangkannya semuanya ke dalam dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dituangkan tadi sesuatu yang berbentuk emas yang berisikan hikmah dan iman itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ungkapan selalu penuh penuh dengan hikmah setiap kali ungkapan yang diucapkan oleh Nabi selalu saja di dalamnya ada mutiara dan Nabi tidak pernah mengeluarkan kata yang di dalamnya ada kebohongan karena Nabi sendiri yang mengucapkan maha raja min fami illal haq tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali semuanya adalah semuanya adalah kebenaran wajar karena memang hatinya dadanya sudah disirami dengan iman dan disirami dengan iman dan hikmah setelah peristiwa itu terjadi itu adalah bentuk dari persiapan dia untuk Isra begitu dikatakan dalam riwayat dan itu bisa kita lihat dalam sahabat Bukhari atau yang disarakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Sakut Sadar terbelahnya dada berarti disini dapat kita ketahui bahwa peristiwa pembelahan dada Nabi itu ada dua kali berarti yang pertama dulu ketika dia masih kecil ketika dia bersama anaknya Halimah saat dia bermain-main di di kebun di belakang rumahnya tiba-tiba anaknya Halimah menjerit apa menjerit Muhammad Kutil Muhammad Kutil katanya Muhammad dibunuh Muhammad dibunuh karena dia lihat ada orang yang datang membaringkan dia dan memelah memelah dadanya lari-lari dia menemui ibunya ibu-ibu Muhammad Kutil Muhammad Kutil Muhammad dibunuh orang katanya akhirnya ibunya juga berlari-lari tengok ternyata Nabi Muhammad tidak apa-apa dia masih kecil waktu itu dan Malaikat Jibril pun sudah pergi datang kekhawatiran Halimah dengan keselamatan dia akhirnya diantarnya pulang ke diantarnya pulang ke Mekah kalau gitu berarti Muhammad harus diantar pulang khawatir nanti terjadi terjadi sesuatu maka diantarlah ke Mekah dan menemui kembali bersama ibunya itu yang pertama yang kedua adalah dalam peristiwa sebelum dia diisrokan maka sebelum Nabi naik ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah maka hatinya sudah dimersihkan dulu dengan air zam-zam dan dimasukkan ke dalamnya percikan-percikan dalam bentuk emas yang berisikan hikmah dan hikmah dan iman setelah itu baru ada riwayat yang datang dari Anas riwayat yang terpisah yang menceritakan tentang Isra apa kata Anas Ibn Malik anna Rasulullah s.a.w. s.a.w. sesungguhnya Rasulullah s.a.w. berkata apa kata Rasul ini dalam peristiwa Isra'nya uti tubil burak didatangkan kepada saya burak burak itu wahuwa dabatun abiat dia adalah hewan yang berwarna putih fauqal himar wadunal bighal dia lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal bighal itu sejenis kuda tapi lebih kecil jadi lebih besar dia daripada keledai lebih kecil daripada daripada onta itulah yang didatangkan eh onta maksud kuda itulah yang didatangkan kepada saya tentu dia disitu ada ada Jibril farakib tuhu maka saya mengendarainya berarti riwayat ini menceritakan bahwa peristiwa Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan menggunakan kenderaan yang disebut dengan burak burak itu seperti yang dalam riwayat tadi itu hewan yang berwarna putih lebih besar daripada himar keledai tapi lebih kecil pula daripada daripada kuda ketika hewan itu siap untuk berangkat farakib tuhu fasa rabi hatta ataitu bait al-makdis maka hewan itu berjalan membawa saya hatta ataitu bait al-makdis sampai menuju sampai ke bait al-makdis ini yang berkaitan dengan peristiwa Isra farubil tad ad-dab tubil halakah lalu sampai di bait al-makdis itu diikatkan kenderaan itu dengan tali ikatannya maka saya masuk ke majidil aqsa dan saya salat disitu dua rakaat lalu saya keluar tiba-tiba jibril ketika itu datang kepada saya membawa bi'inain min khamar secangkir khamar dan secangkir susu suruh pilih minum ada satu khamar dan ada satu susu maka saya memilih untuk meminum susu maka jibril berkata asab tal fitrah pilihanmu benar itu menunjukkan fitrah fitrah manusia yang lebih suka kepada minuman yang baik daripada minuman yang yang buruk karena kalau dipilih khamar khamar kan merusak dan itu bertentangan dengan fitrah manusia tapi ketika dipilih laban susu berarti itu sesuatu yang sesuai dengan fitrah fitrah manusia maka kalau ada orang hari ini yang meminum khamar berarti dia menyalai fitrah sendiri kalau ada orang yang suka mabuk-mabukan meminum sesuatu yang tidak baik berarti dia menentang fitrah sendiri karena fitrah selalu suka kepada yang kepada yang baik jibril bilang asab tal fitrah pilihan mu benar itulah itu adalah fitrah lalu summa urijabi setelah itu urijabi urijai itu dinaikkan diangkat ke atas dinaikkan ke atas saya dinaikkan ke atas sampai disini penggalan riwayatnya wafiriwayatin uhra ada lagi riwayat yang lain yang menceritakan bahwa anahu bahwa sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bil anbiya iqab lal mi'raj jadi ada lagi riwayat yang lain yang menceritakan kalau yang pertama tadi tidak menceritakan nabi sholat bersama malaikat tapi hanya menceritakan bahwa nabi sholat dua dua rakaat kalau yang pada riwayat yang lain anahu salla bil anbiya iqab lal mi'raj sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan para nabi qabla mi'raj sebelum dia dimi'rajkan summa bu'isa lahu adam famandunahu minal anbiya diutuslah kepada nabi di baytul maqdis itu adam dan yang nabi-nabi sesudahnya diutus fa'amma hum rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkan laylah maka nabi mengimami mereka dalam satu sholat pada malam pada malam itu berarti ini bukan lagi perjalanan manusia biasa ini karena dia ditemukan dengan fara nabi mulai dari adam dan nabi-nabi yang lain fa'amma hum dan nabi mengimami mereka ini 634 itu diriwati imam al-bayhaki dalam kitab ad-dala'il dan dalam buku-buku yang lain juga dalam imam ahmad hazal bab indal imam ahmad juga ada beliau menyampaikan beberapa riwayat yang berkaitan dengan kisatul isra'i wal-mi'arat bi-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jadi dua riwayat ini sepenggal cerita yang ada pada riwayat itu yang juga tidak secara utuh karena dalam riwayat lain nanti ada nabi dalam perjalanannya menuju dari majidil haram ke majidil aqsa dia ketemu dengan apa dengan pedagang-pedagang lalu nabi mengucapkan mengucapkan salam dan mereka merasa terheran-heran itu salam itu itu suara muhammad itu dalam riwayat yang berbeda maka disini dikatakan tidak ada satu riwayat yang semua ada dalam satu riwayat itu peristiwa tetapi dalam beberapa riwayat yang kalau dikumpulkan baru ada cerita secara secara utuh ketika selesai urusannya di bayitul makdis dengan mengimami fara nabi setelah itu baru ada peristiwa mi'raj peristiwa mi'raj berarti menuju langit yang ada di atas karena langit itu jumlahnya jumlahnya tujuh dalam setiap tingkatan langit itu Jibril minta bukakan pintu berarti langit ada pintunya tidak bisa sembarang masuk Jibril setiap kali sampai dalam tingkatan langit itu langit pertama langit kedua dia minta dibukakan pintu kemudian penjaganya bertanya siapa yang bersamamu Jibril bilang bersama saya adalah Muhammad maka maka dia menyambut baik dan membukakan pintu langit itu ini langit makhluk Allah yang besar yang sampai hari ini tidak ada profesor manapun yang paham apa itu langit itu yang kita pandang ke atas itu langit tidak sementara langit ada pintunya Jibril aja kalau mau masuk harus buka buka pintunya dulu maka kalau makhluk Allah saja kita tidak mampu untuk memahaminya secara baik seperti apa dan tidak mungkin kita pahami padahal dia masih dalam bentuk makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah tentu akan tidak pernah sampai pula akal dan pikiran kita secara utuh dalam mengenalinya kecuali sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w fara'afi sama'id dunia adam maka Nabi melihat pada sama'id dunia langit dunia berarti langit tingkatan pertama adam nabi menemui adam penjaganya adalah adam sedangkan pada langit yang kedua itu penjaganya isa wa yahya nabi isa dan nabi yahya dan yusuf dan pada langit ketiga itu penjaganya adalah yusuf wafirrabi'ati idris langit keempat itu penjaganya idris wafirhamisati harun pada langit yang kelima itu ada nabi harun wafir sadisati musa sedangkan pada langit yang ke enam itu ada musa nabi musa wafir sabi'ati ibrahim mustani dan ilal baytil ma'mur pada langit yang ketujuh nabi melihat disitu ada nabi ibrahim mustani dan ilal baytil ma'mur sedang bersandar di baytil ma'mur baytil ma'mur itu kalau kita di dunia qiblat kita ka'bah kalau makhluk langit mereka pusatnya ada di baytil ma'mur jadi ka'bah nya makhluk langit itu adalah baytil baytil ma'mur nah pada langit yang ketujuh ini nabi melihat nabi ibrahim mustani dan ilal baytil ma'mur dia bersandar di baytil ma'mur ketika itu ringkas cerita rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju sidrat muntah lalu disitulah Allah mewajibkan memfardukan solat kepada umatnya sebanyak 50 kali solat sehari sehari semalam 50 kali berarti perintah pertama jumlah rakaat solat kita sehari semalam adalah adalah 50 kali solat jalan menuju pulang dari mi'ratnya intahailah musah berhenti dia sampai kepada nabi musah berarti pada langit ke-6 karena yang ke-6 tadi ada nabi musah musah bertanya apa yang diwajibkan oleh rohmu kepada umatmu lalu nabi menceritakan kepada nabi musah bahwa Allah memperduhkan kepada umat saya solat sebanyak 50 kali maka nabi musah meminta balik ke rohmu kemunya minta ringankan kewajiban itu jadi nabi musah meminta kepada nabi muhammad s.a.w agar dia kembali kepada rohmu untuk meminta keringanan fa'ala nabi melakukan itu naik dia kembali untuk meminta keringanan Allah berikan keringanan 5 solat berarti tinggal 45 jadi dari 50 minta kurang dikurangi 5 jadi 45 lalu pas turun ketemu lagi dengan nabi musah dapat tidak keringanan dapat dikurangi 5 minta lagi kurang naik lagi itu umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya sampai berkali-kali untuk meminta keringanan itu setiap kali ketemu nabi musah nabi musah bilang dia usulkan tidak akan mampu umatmu coba coba balik lagi sampai pada akhirnya ketika tinggal 5 solat nabi musah bilang minta kurang lagi tapi nabi mengatakan rasulullah sallallahu aleyhi wasallam mengatakan dia sudah tidak apa nama tidak sanggup lagi untuk minta-minta terus dengan keringanan yang 5 dan tiba-tiba nabi mendengarkan ada suara dan dengar suara oleh nabi dimana suara itu mengatakan kata amdoitu faridati wa khaffaftu an ibadi sungguh telah aku tetapkan kewajibanku dan aku ringankan untuk hambaku jadi nabi Muhammad sallallahu sallam mendengarkan suara itu diucapkan karena dia bilang sama nabi Musa kata sa'al tu rabbi hatta stahyaitu sungguh saya telah meminta keringanan kepada robku sampai saya merasa malu untuk meminta lagi tiba-tiba ada suara yang dia dengar setelah tetapkan kewajibanku dan telah aku berikan keringanan bagi hambaku ini hadis ini dalam sahib Bukhari ada nomornya sini juga imam muslim dan imam Ahmad serta ulama-ulama hadis yang lain wa'isna duhu sahih dan sanatnya adalah sanat yang sanat yang sahih ini diantari ruayat yang berkaitan dengan mi'raj lagi-lagi ini semacam penggalan karena apa yang terjadi di mi'raj itu dilengkapi nanti oleh ruayat yang lain banyak hal-hal yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ditengokkan kepada Nabi bentuk-bentuk siksaan dari nerakanya Allah ada orang yang berenang di sungai nanah Jibr bertanya itu siapa itu kenapa dia bisa seperti itu ternyata pemakan riba dan lain sebagainya ada orang yang menggunting-gunting lidahnya sendiri itu semua nanti diperkuat oleh oleh riba-riba yang lain yang kita baca tadi itu adalah penggalan dan itu adalah bagian yang terpenting dikarenakan oleh Isra Mirat itu adalah satu peristiwa dimana tujuannya memang Nabi untuk menjemput perintah perintah sholat jadi fokus dia berbicara tentang persoalan sholat saja awalnya mendapatkan 50 ketemu dengan Nabi Musa Nabi Musa mengusulkan minta kurang bolak-balik Nabi hatta estahyaitu sampai saya merasa malu lagi untuk meminta dan pada akhirnya yang menjadi kewajiban kita hanya lima kali sholat dalam sehari dalam sehari semalam tapi sekadar untuk kita pahami bersama salah satu dari keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah muda'afatul ajr itu dilipat gandakan pahala meskipun jumlah sholatnya berkurang berapa kalinya itu jadi berkurang tetapi ternyata pahalanya Allah tidak kurangkan awalnya 50 sekarang jadi 5 dalam syariat Nabi Muhammad s.a.w. sebagai keistimewaan kehususan Nabi dilipat gandakan pahala bahkan satu kebaikan diberi diberi 10 sekarang dengan adanya 5 kali sholat 5 kebaikan dan satu kebaikan dinilai 10 berarti 5 kali 10 jumlahnya 50 meskipun dikurangi beban kerjanya tetapi pahalanya tidak tidak dikurangi oleh Allah s.w.t kita mau tidak kalau dikurangi beban kerja tapi gajinya tetap awalnya gajinya 50 juta ini 1,2,3,4,5,6,7 sekarang dikurangi kerja tapi gaji tetap 50 juta mau saya kira sangat mau sekali nah itu yang terjadi pada syariat Rasulullah s.a.w. 50 sholatnya tidak jadi dikurangi menjadi 5 tapi pahalanya tetap pahala untuk 50 karena satu kebaikan itu al-hasan yaitu bi-ashri am-salihah satu kebaikan itu dinilai sama dengan sama dengan 10 ada hal yang yang menarik kalau untuk Isra itu disebutkan kenderaannya dimana Nabi sendiri mengatakan uti tu bil bura didatangkan kepada saya bura hewan tetapi hewan ini tidaklah sama dengan kalau ada kita lihat nanti ada lukisan-lukisan gambar di dinding hewan bersayap berparas wanita wanita cantik itu bukan itu gak tahu rekaan siapa itu gambar itu tetapi Nabi menggunakan kenderaan burak memang ada riwayat dan sebenarnya secara bahasa burak itu artinya kilat barka itu kan artinya kilat kenapa kenderaan yang yang cepat coba bayangkan masjidil haram sampai ke masjidil aqsa orang biasanya dua bulan sekarang dalam hitungan jam begitulah kecepatannya jadi untuk Isra secara terang riwayat mengatakan Nabi pakai kenderaan tetapi untuk mi'raj tidak ada lagi keterangan Nabi pakai kenderaan yang ada adalah saya dinaikkan ke atas apakah masih bersama burak atau tidak Wallahualam tapi yang jelas setelah Isra Nabi melakukan melakukan mi'raj para ulama memberikan komentarnya seperti itu tidak ada kepastian bahwa Nabi naik ke langit dengan kenderaan yang tadi karena tidak secara terang dikatakan bahwa dia menggunakan kenderaan itu tapi untuk mi'raj terang jelas karena Nabi sendiri mengatakan bahwa dia Isra'nya adalah dengan menggunakan dengan menggunakan burak kemudian peristiwa pulangnya apakah pulangnya itu ke majidil aqsa lagi lalu majidil haram atau dari sidratil muntaha terus turun langit pertama sampai kembali ke majidil haram tidak ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa pulangnya kembali kepada majidil aqsa tetapi dia sudah diceritakan sudah sampai ke majidil haram kembali sebelum waktu sebelum fajar sebelum fajar subuh jadi perginya haram aqsa sidratil muntaha pulangnya tidak lagi ada cerita bahwa dia kembali ke majidil aqsa tapi hanya diceritakan bahwa dia sudah sampai ke majidil haram sebelum masuk waktu fajar dan semua itu kenapa harus ke majidil aqsa dan lain sebagainya itu tentu saja ada apa namanya ada hikmah yang ada dibalik itu diceritakan oleh fara ulama atau disimpulkan oleh fara ulama melalui riwayat yang ada betapa keterkaitan syariat antara nabi dan nabi yang lain itu ditunjukkan dalam peristiwa dalam peristiwa isra' itu sendiri bahwa masjidil aqsa yang merupakan kiblat umatnya nabi yang sebelumnya bahkan menjadi kiblat di awal-awal bagi nabi muhammad selama 16 bulan dan sekarang dari majlil haram ke majlil aqsa berarti ada satu kesatuan akidah ada satu kesatuan tawheed yang sama antara nabi itu mereka memiliki konsep tawheed yang tawheed yang sama la ilaha illallah yang berbeda itu hanya ada pada tataran tataran syariat jadi bukanlah merupakan sesuatu yang terpisah bahwa nabi sendiri pun mengatakan bahwa dia menyempurnakan apa yang sudah ada sebelumnya yang datang sebagai syariat bagi nabi-nabi yang sebelumnya kita baru membicarakan beberapa riwayat dalam sejarah isra' mi'rat kita belum masuk pada apa pelajaran-pelajaran yang ada dan juga bagaimana sikap orang Quraish tentang peristiwa isra' mi'rat dulu kan orang-orang Quraish pernah menentang nabi kalau benar kamu nabi coba naik ke langit sana ditantangnya untuk naik ke langit jadi permintaan orang Quraish itu macam-macam tapi nabi mengatakan subhanah rabbi hal kuntu illa basaran rasulah ma suci rabku saya ini hanyalah manusia manusia biasa bagaimana mungkin saya bisa naik ke ke langit tapi ternyata ketika terjadi peristiwa isra' mi'rat meskipun Allah tidak menyebutkan itu sebagai bantahan dan jawaban permintaan mereka tidak ada sedikit Allah singgung itu tapi ketika nabi sudah dinaikkan ke langit sana mereka justru yang pertama yang pertama menolak jadi dasar orang Quraish orang Jahiliyah itu tantangannya kalaupun nabi menjawab tentangan itu tetap saja mereka tidak tidak beriman minta belah bulan dibelah bulan itu sebagai mujizat tidak juga beriman minta naik ke langit tapi nabi tidak menjawab karena nabi nabi pun tidak tahu akan di isra'kan nah maka ketika benar-benar sudah naik ke langit sana dalam bentuk isra' mi'rat mereka tetap saja tidak percaya bahkan justru justru dia lah yang membantah insyaallah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang bagaimana sikap orang-orang Quraish bagaimana perbedaan pandangan para ulama apakah isra' itu hanya dengan jasad hanya ruh saja atau jasad dan ruh apakah isra' mi'rat itu itu peristiwa yang dialami nabi dalam mimpi itu ada ada beberapa pandangan para ulama yang insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang sekiranya untuk malam ini kita cukupkan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan semoga kita semakin cinta kepada Rasul kita dan semakin yakin dengan sunnah-sunnahnya untuk kemudian kita tauladani terima kasih subhanakallah mawabihamdika ashadu'ala ilaha ilaha anta astagfirullah wa'atubu'ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalan barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia sayati zamanun alal nasi asabiru fi'him qalqabit al-jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang terpegang barang barang api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati